Kali ini kita akan coba mengatur tampilan tabel menggunakan CSS. Saya sudah menyediakan file table ready to style di folder xhtml.css pada folder latihan. Ini saya buka. Oke, kita lihat di web browser. Nah, ini tampilannya. Tampilan tabel seperti ini dibuat menggunakan tag-tag html untuk membuat tabel beserta atributnya. Sebenarnya sudah cukup bagus dan rapi. Namun, kalau kita menggunakan dtd xhtml strict, maka penggunaan atribut seperti align, bg-color, width itu sangat tidak disarankan. Kita bisa mengecek validasi dari file ini dengan mengklik dokumen validate html. Tentu sebelumnya pastikan dulu sudah terhubung ke internet. Oke, hasilnya bisa dilihat di sini. Ada 4 error, 4 warning. Nah, di sini peringatannya, atribut align sebaiknya tidak digunakan, bg-color juga, width juga. Oke, sekarang kita hapus saja atribut-atribut dari tag html ini. Semuanya, kecuali untuk atribut row span dan call span, itu jangan dihapus. Oke, kalau width ini dihapus. Ini juga align sama bg-color-nya. Oke. Oke, sudah. Kita coba validasi lagi. Nah, sekarang errornya tinggal 1, 4 warning. Oh, ini sebenarnya, ya, kita jangan menggunakan, ya, tanda dan ini secara langsung seperti ini. Tapi harus dituliskan kode dan amp, titik koma. Ya, seperti ini. Saya copy saja. Oke, sekarang kita coba ganti. Ya, yang ini. Kita paste. Oke. Ini juga sama. Sudah. Kita save. Kita coba validasi lagi. Nah, ini hasilnya, ya. Jadi, dokumen html yang berisi elemen tabel ini, Sekarang sudah tervalidasi sebagai, ya, dokumen xhtml strict, ya. Namun, kita lihat dulu tampilan, ya, dokumen html ini setelah kita lakukan perubahan, ya. Oke. Kita refresh. Nah, jadinya seperti ini, ya. Nanti, menggunakan CSS, kita akan atur, ya, tampilan dari tabel ini, Agar kelihatan, ya, rapi dan bagus, ya. Ini juga, ya. Terima kasih.